Komen-komentar netizen bahwa itu adalah petani katanya, petani singkong katanya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan seorang petani. Nama seorang eksperwira TNI yakni Roslan Buton, baru-baru ini sempat menjadi bahan pembicaraan publik. Pasalnya ia kembali muncul ke media setelah dipecat dari anggota militer atas penganiayaan seorang tahanan hingga meninggal dunia. Selain itu ia juga muncul dengan berbagai kontroversi, termasuk meminta untuk Presiden Jokowi mundur dari jabatannya dan ikut dalam aksi unjuk rasa 411. Lalu siapakah sebenarnya eksperwira TNI satu ini? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah fakta sosok Roslan Buton, mantan perwira yang dipecat Jokowi. Roslan Buton adalah pria kelahiran 4 Juli 1975. Dulunya yang merupakan seorang perwira TNI yang berpangkat Kapten Infanteri di daerah Maluku Utara. Awal mula namanya banyak disebut-sebut di berbagai media adalah karena berbagai kontroversi yang dibuatnya. Namun jauh sebelum itu, karirnya di TNI harus dengan ikhlas ya relakan karena tersandung kasus pembunuhan seorang warga. Tepat pada 27 Oktober 2017 lalu, seorang warga bernama Lagode mencuri singkong parut seberat 5 kg atau setara dengan harga 20 ribu rupiah. Setelah Lagode ditangkap dan ditahan di posat gasa tempat, tiba-tiba Roslan Buton bersama dengan rekan-rekannya melakukan penganiayaan hingga korban dinyatakan meninggal dunia. Alhasil, Roslan Buton sebagai salah satu tersangka ditangkap dan juga dipecat dari statusnya sebagai anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018. Setelah itu, Roslan Buton harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dari pengadilan militer Ambon. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Roslan Buton kemudian hadir dengan berbagai ambisi serta kontroversi yang cukup berani di hadapan publik. Termasuk salah satunya adalah melawan pemerintah. Dengan demikian, namanya menjadi booming di mana-mana karena berkali-kali menjadi buronan polisi. Hmm, dipikir-pikir kok bisa ya guys, pengayom masyarakat malah membunuh warga? Awal Karir Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Roslan Buton kemudian menjadi seorang prajurit TNI. Sebagai seorang pasukan militer, Roslan memilih untuk bergabung pada TNI Angkatan Darat. Selama menjadi anggota TNI, Roslan beberapa kali pindah tugas sebelum akhirnya dipindahkan ke Maluku Utara. Di sana yang menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Posatgas SSK-3 Yonif RK-732 Bandau. Tempat inilah yang menjadi akhir kisah karir Roslan Buton di dunia militer karena tersandung kasus pembunuhan warga sipil. Setelah menyelesaikan masa tahanannya selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, Roslan Buton akhirnya menghirup udara segar di tahun 2019. Keluar dari jeruji besi, ia kemudian membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari tiga matra yakni darat, laut, dan udara. Perkumpulannya ini kemudian diberi nama Serdado Ekstrim Matra Nusantara yang merupakan ide dari para mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Nah, sebagai pencetus perkumpulan, Roslan Buton pun menyebut dirinya sebagai Panglima Serdado Ekstrim Matra Nusantara. Gimana? Keren juga ya guys nama perkumpulannya? Keluarga Bicara soal kehidupan pribadi Roslan Buton, ia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Erna Yudiana. Sosok perempuan satu inilah yang selalu setia menemani Roslan Buton untuk memperjuangkan keadilan bagi suaminya. Termasuk ketika Roslan mengajukan pra-peradilan pada Juli 2020 atas kasus yang dijalaninya. Kala itu Erna Yudiana hadir ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kondisi sakit sehingga harus menggunakan kursi roda. Sayangnya Erna Yudiana meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020, beberapa bulan setelah dirinya menghadiri sidang sang suami. Erna Yudiana diketahui meninggal dunia karena sakit yang diderita. Dan pada saat itu Roslan Buton sedang mendekam di rumah tahanan Bares Krim Polri. Tak berhenti sampai di situ, kabar duka dari keluarga Roslan Buton kembali muncul di tahun 2021. Tepatnya di bulan Agustus, ayah dari Roslan Buton dikabarkan meninggal dunia di Buton, Sulawesi Tenggara karena sakit. Hmm, sedih banget ya guys. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketamaan. Amin. Minta Jokowi mundur Salah satu kontroversi yang pernah dibuat oleh Roslan Buton adalah meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Kontroversi ini muncul tidak lama setelah dirinya bebas dari masa tahanan dan membentuk perkumpulan Serdedu X Trimatra Nusantara. Tepatnya di tanggal 18 Mei 2020 lalu, Roslan Buton membuat heboh masyarakat dengan membuat sebuah surat terbuka. Dalam surat tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan, termasuk meminta Jokowi mundur dari jabatan karena dianggap tak mampu membuat kebijakan yang baik, terutama ketika masa pandemi dan mengancam akan terjadi gerakan revolusi rakyat bila Presiden dan Jokowi tidak mematuhinya. Alhasil surat terbuka yang dikemas dalam bentuk video tersebut ternyata menjadi petaka bagi Roslan Buton. Tepat 10 hari setelah video tersebut viral di mana-mana, Roslan Buton ditangkap di kediaman orang tuanya di Jalan Poros Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula I, Kecematan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020. Saat itu Roslan bersikap kooperatif dan mengakui bahwa benar rekaman tersebut adalah suaranya. Oleh karena itu, Roslan Buton kemudian didakwa dengan pasal berlapis tentang penyebaran kabar yang memicu permusuhan, pasal tentang ITE, pasal tentang penyebaran berita bohong, serta pasal soal penyebaran kabar tak pasti. Waduh, makanya hati-hati dan selalu bijak dalam menyebarkan informasi ya guys. Soalnya sekarang semua udah diatur sama undang-undang, gak bisa lolos deh pokoknya. Setelah menjalani masa tahanan karena kasus surat terbuka untuk Presiden, Roslan Buton kemudian mendapat penangguhan penahanan pada Desember 2020 lalu dengan jaminan kuasa hukum dan anaknya. Namun berdasarkan pengakuannya pada podcast di channel Youtube Revli Harun, Roslan Buton masih menjalani berbagai rentetan persidangan dan masih terus berjuang agar terbebas dari hukum. Tak hanya itu, melalui wawancara tersebut, Roslan Buton juga banyak bercerita soal pengalamannya ketika masih menjadi anggota TNI. Termasuk cerita bahwa Lagode yang masih terbunuh itu bukanlah seorang pencuri singkong, melainkan seorang preman yang menyerang markas sekaligus asrama TNI yang dipimpin Roslan Buton. Katanya sih ada permainan politik yang membuat dirinya dipecat dari jabatannya. Oh iya guys, baru-baru ini Roslan Buton sempat viral kembali di awal tahun 2022 lho? Saat itu, ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 di patung kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Roslan mengaku kehadirannya saat itu adalah inisiatif pribadi untuk memprotes kebijakan pemerintah. Wah, ternyata ambisi untuk memperbaiki pemerintahan masih tetap berkobar ya guys. So, gimana ditanggapan kalian soal eksperwira TNI satu ini? Tulis komentarnya di bawah ya. Thank you, blood lovers!